Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini. Syahrul Yassin Limpo yang mengaku berhalangan karena tugas keluar negeri, sedianya akan diperiksa terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo batal hadir untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sedianya, kader Partai Nasdem ini dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam keterangannya kepada wartawan, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku pihaknya telah menerima surat dari Syahrul Yassin Limpo perihal mangkirnya dalam pemeriksaan KPK. Sebelumnya, KPK menjadwalkan meminta keterangan Syahrul Yassin Limpo pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023. Menteri Pertanian ini bakal dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga menyeret namanya. Selain Menteri Pertanian, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang tak disebutkan identitasnya. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini, karena telah memiliki jadwal untuk menghadiri pertemuan Menteri Pertanian G20 di India. Meski tidak bisa hadir, Syahrul Yassin Limpo mengaku tetap menghargai KPK dan meminta penjadwaan ulang pemeriksaan ke tanggal 27 Juni 2023 mendatang. Rencana Menteri Pertanian ini terkesan mendadak. Sebelumnya dalam kunjungan ke Padang, Sumatera Barat, Syahrul Yassin Limpo masih menolak memberi keterangan terkait pemanggilan dirinya. Dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo ini cukup menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate terjerat kasus di kejaksaan. Adanya nuansa politis cukup kental dalam kasus yang melibatkan dua menteri dari Partai Nasdem ini. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kabar terkini soal Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Syahda Yustiza yang saat ini berada di gedung merah putih KPK. Ya, Syahda, apa informasi terbaru dari KPK yang dapat Anda kabarkan terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Dan juga tidak hadirnya Syahrul Yassin Limpo. Baik, selamat sore. Andro Atisa dan juga pemirsa, memang hari ini KPK berencana memanggil sekaligus meminta keterangan dalam proses penyelidikan terhadap Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Dan memang permintaan keterangan ini dimaksudkan dalam upaya penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Memang Yassin Limpo ini dijadwalkan hadir pada hari ini untuk memenuhi panggilan KPK di gedung merah putih tepatnya. Dan ia memang dijadwalkan hadir ini sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun Yassin Limpo dikabarkan batal untuk memenuhi panggilan KPK untuk diminta keterangan pada hari ini dikarenakan dirinya memiliki agenda lain yakni untuk pemenuhan tugas dinas yakni ke India untuk menghadiri acara G20 atau G20 di sana. Namun Yassin Limpo, untuk itu Yassin Limpo meminta kepada pihak KPK atau lembaga anti rasuah ini untuk kemudian menjadwalkan ulang terkait dengan pemeriksaan dirinya dan permintaan itu dia harapkan bahwa ia bisa dipanggil kembali pada tanggal 27 Juni tahun 2023 nanti. Namun dari lembaga KPK itu sendiri, ia kemudian menolak permintaan dari Yassin Limpo dan berharap bahwa pemanggilan terhadap dirinya ini bisa dipercepat yakni pada tanggal 19 Juni mendatang, hal ini dilakukan untuk percepatan pengusutan tuntas terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun selain itu juga, Androtisa dan juga Pemirsa dalam upaya penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini kalau kita bicara soal perkara, dari pihak KPK itu sendiri juga belum memberikan kejelasan dengan detail mengenai perkara apa sebenarnya yang memang sedang diselidiki dalam mengusut kasus ini. Adapun memang sejauh ini pihak KPK memang diketahui sudah memeriksa beberapa saksi yakni dari puluhan saksi dan ini terdiri dari para sejumlah ASN dan juga pejabat di Kementerian Pertanian. Dan memang kalau kita bisa ulas bahwa untuk pengandusan dari kasus ini ini sudah mulai terendus dan diselidiki ini sejak awal dari tahun 2023 atau tepatnya awal Januari 2023 lalu. Dan untuk informasi sekarang yang bisa saya sampaikan bahwa saat ini KPK masih berada pada tahap permintaan keterangan dari pihak terkait begitu, Androtisa dan juga Pemirsa. Baik, terima kasih Syahda Justiza atas laporan Anda langsung dari KPK.